Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Muarrojambi Budi Hartono memimpin apel gabungan upacara yang diikuti seluruh pegawai ASN dan pegawai non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muarrojambi. Upacara dilakukan untuk evaluasi para pegawai ASN dan non-ASN di lingkup pemerintahan. Apel gabungan ini terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Muarrojambi, hal ini untuk mengingatkan bahwa pencapaian dan perbaikan di setiap instansi, agar bisa lebih baik ke depannya. Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Muarrojambi Budi Hartono, yang menjadi tugas dan pelaksana pada kegiatan apel ini yakni dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kabupaten Muarrojambi. Kepala BPPRD Muarrojambi Fatur Rohman, pengucapan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Dadang Hidayat, dan pengucapan panca prasetya korps pegawai Republik Indonesia Aryan Saputra. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Muarrojambi Budi Hartono mengatakan bahwa upacara tersebut dilakukan sebagai refleksi untuk melangkah maju dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk perbaikan dan evaluasi ASN. Budi menegaskan hal ini harus terus dilakukan sebagai langkah inovasi dan berkreasi dalam pelayanan pada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ASN perlu berbenah dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri masing-masing, untuk meningkatkan disiplin jam masuk dan pulang kantor. Menandungkan itu, dan mudah-mudahan gerakan ini juga diikuti oleh masyarakat kita di Kabupaten Muarrojambi ini. Dari itu, kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Dan itu akan dikontrol juga oleh Porpomindah, karena Porpomindah juga diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya pengandalan inflasi ini. Termasuk di Dina Dinas. Selain itu juga, Budi Hartono juga menyampaikan bahwa keadaan ekonomi di Jambi sedang tidak baik-baik saja, secara nasional maupun secara lokal regional. Pada tanggal 18 Agustus 2022, dalam rakor nasional tentang inflasi, Provinsi Jambi urutan pertama tingkat inflasi tertinggi di Indonesia mencapai 8,55 persen. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.